Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di Salimah Fila Official Menjelajah Budaya Meneguhkan Makna Malam ini saya yang bertamu ya Bukan jadat tamu sosial Saya yang bertamu ke tempat beliau Ini ada Mas Hanung Bramantiosu Gendalu Sehat sih Alhamdulillah Jadi kita ini ada di Mamahke Sekarang berarti bukan cuma oleh-oleh ya Sudah kafe dan itri disini Oke boleh kalau lagi ke Jogja Berkunjung sempatkan ke Mamahke ya Dekat kok tempatnya Ada di pusat kota karena deket sekali Dengan Alun-Alun Selatan ya Mas ya Agak ke barat sedikit Taman Sari Taman Sari ya deket dengan Taman Sari Tempatnya sangat kozi Tempatnya asik Suasananya dapet banget Jogja banget Nah ini seperti Mas Hanung juga Ternyata masa kecil disini Mas Saya masa kecil disini Taman Sari itu tempat Main Tempat main Dulu masih Main jalan kaki Masuk terwongan-terwongan itu juga Itu waktu itu jadi uji nyali Karena waktu itu kan Masih gelap Masih gelap Masih gelap Iya Iya Itu jadi uji nyali Wih masih ke depo durung Sampai ada Iya Jadi Taman Sari ini adalah Salah satu bagian dari Keraton Jogja yang sangat bersejarah Dibangun di era Sultan Hameng Kumbunan pertama Memang menurut sejarawan Bukan cuma fungsi keindahan Tapi juga ada fungsi pertahanannya Dan masih ada Lorong-lorong Rahasia Dan berbagai macam Pernak-perniknya yang sangat menarik Tadi lagi uji kalau ke Jogja Nggak mampir ke Mamake ya Apalagi tadi ada ibu-ibu Saya lihat Wah seneng banget Ke Mamake ketemu Mas Hanung Bisa foto bareng Gitu ya Oke Mas ini cerita-cerita ya Mudah-mudahan kita bisa Apa namanya Ambil banyak pelajaran Aduh Ceritanya gimana Kok terjun ke film Padahal dulu Kuliah sempat di FEB UII kan ya Iya Bukti ekonomi UII Terus kemudian ke Apa namanya Fakult Waktu itu IKIP IKIP kesenian Oh IKIP kesenian IKIP kesenian Yang waktu itu masih di Karang-Karang Malang ya Sekarang Malang Kan jadi UNY UNY Kan sekarang ada Fakultas Bahasa dan Seni itu ya Fakultas Bahasa dan Seni Iya Oh sempat di situ Sempat di situ Tapi nggak sampai Satu tahun Nggak sampai Oke terus pindah ke Terus baru kemudian Magang di Teater Populer Teguh Karya Pak Teguh Karya Oh sempat di Pak Teguh Karya Oke Sebenarnya pada dasarnya Saya itu tidak suka sekolah Dari SMA katanya ya Jadi gimana ya Pokoknya mungkin ada Sebegin trauma Masa kecil tentang sekolah Saya nggak tahu Saya lupa kejadiannya apa gitu kan Akhirnya Sekolah itu tuh Buat saya Apa ya Atau sistem sekolah ya Bukan sekolah Tapi sistem lembaga Kelembagaan sekolah itu tuh Terlalu mengekang kreativitas Tidak mengapresiasi Yang berbeda Jadi ada penyeragaman Oke Dulu katanya SMA sempat Ada konflik Sama salah seorang guru Iya SMA juga gitu Ya kan waktu itu Apa namanya Namanya juga Anak Masih muda ya Apigun gitu kan Apigun itu kan Pokoknya Pokoknya Nek Ramam Berontak Itu orang keren Sampai katanya Nama pak gurunya Sempat Jadi salah satu Nama di pilaf Muhi ya mas ya Muhammadiyah satu Tapi terus kemudian Nggak lulus Ya kan Karena kenakalan saya Oke Oke Karena kenakalan saya Bukan hanya kenakalan Kekurang ajaran saya Karena kekurang ajaran saya Akhirnya terus kemudian Dipindahkan Di hijrahkan Secara panggilan Di Perambanan SMA Muhammadiyah satu Perambanan Tapi tetap Muhammadiyah Muhammadiyah Menarik Menarik Jadi kalau ada yang bertanya Tentang saya lulus dari mana Saya akan menjawab SMA Muhammadiyah satu Perambanan Oke Karena memang faktanya Saya lulus itu Perambanan Kadang-kadang Yang Dan ternyata banyak sekali Yang Apa namanya Istilahnya itu Dijrahkan atau Dibuang Oke Dari luar Muhi di Jogja Ke Perambanan itu Banyak gitu kan Oh gitu Jadi Jadi dulu kalau Kalau bermasalah di Muhi Dipindahkan ke Perambanan Jadi pada saat saya datang itu kan Selalu guru-guru Dari Perambanan itu Kenapa Semua dari Buangan Muhi Jogja Dibuang ke sini Oh tempatnya Besar Nah dan rata-rata Para Alumni-alumni Muhi Jogja Yang pindah ke Perambanan Terlalu mengakunya adalah Saya Muhi Jogja Lulusannya Gitu Kalau Mas Hanung No problem Perambanan Perambanan Lebih tua malah Iya Oke Ada pengalaman Dengan Pak Teguh Karya dulu Jadi Ya waktu itu Jadi Sebetulnya Kejadiannya itu Sangat lucu sekali Bahwa Nama Nama Teguh Karya Suman Jaya Adil Senur Pada saat itu Legend semua Rendra Itu kan Sebagai tokoh-tokoh seniman Budaya Gitu kan Dan sebetulnya Saya itu kan Tidak suka film Wah ini menarik ini Saya itu Pada dasarnya Tidak suka Dan pada saat itu Membenci film Karena film itu Adalah sebuah Apa ya Sebuah karya Kapitalis Oke Oke dari sisi itu ya Dari sisi itu Kayak Andrea Hirata Yang nulis buku Tapi benci penerbit Jadi itu Jadi Saya memang Terus terang Saya memang lahir Dari keluarga berada Alhamdulillah Pada saat itu Bapak memang Secara Secara ekonomi Ya kan Secara ekonomi Memang Apa namanya Di atas rata-rata Tapi kemudian Teman-teman saya Lingkungan saya Itu justru malah Teman-teman yang Kurang berada Jadi Dari situ Kemudian Saya melihat Bahwa Apa ya Bahwa kan setiap kali Saya Apa ya Pengen nonton film Justru saya mengajak Mengajak mereka Oke Datang ke rumah saya Untuk saya Apa saya putuin Dulu kan ada namanya Video kan Video Ada kaset-kaset video Jadi kalau Nenek saya Itu selalu Mencintai Apa serial-serial Silat-silat Kayak Apa Apa Toliumto Oh gitu Apa namanya Pendekar Ula Sutra Oh karya-karya Jin Yong ya Begitu Jadi serialnya itu Dari Pendekar Pemana Rajawali Pendekar Ula Sutra Oh itu Ya gitu Dan waktu itu kan Ada yang namanya Rental keliling kan Pakai tas gitu Ya kan Pakai tas datang Door to door Masih ingat saya Itu ada Setiap kali saya Video-nya masih video Ada VAS Oh macam-macam ada VAS Ada Betamex Oh Betamex Ya gitu kan Nah Setiap kali saya Dapat sebuah film Yang saya suka Misalnya waktu itu Superman Flash Gordon Ultraman Gitu kan Itu setiap kali saya itu Saya langsung ngajak teman-teman saya Yang ada di sekeliling rumah saya Teman-teman saya Yang kurang berada itu Saya Saya kubuhkan Dan saya menonton Bukan menonton filmnya Tapi saya menonton reaksi mereka Menarik Mereka senang Gitu kan Mereka senang Terus mereka Ekspresinya seperti apa Itu saya tuh Merasa berhasil Merasa berhasil Menyuguhkan sebuah Apa namanya Pertunjukan Itu kebahagiaan tersendiri Kebahagiaan tersendiri Padahal itu bukan Dari saya Ya buatan orang Tapi karena kita yang Menyajikan kita senang Menyajikan kita Kita senang gitu kan Jadi Sepatas itu ya Pada saat itu Nah terus lama-kelamaan Saya Ke teater kan Masuk ke teater Bertemu Sejak SMA atau kuliah Teaternya Sejak SD saya Saya kerja SD SD itu Kelas 4 SD Saya sudah nulis 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 sandiwara Iya kan Nulis sandiwara Terus kemudian Pada saat itu Teman-teman SD saya Saya ajak Terus setiap kali pulang sekolah Saya suruh membaca Naskah saya Ayo kita Jadi sudah bikin skrip Sudah bikin skrip Sudah bikin skrip Sudah bikin skrip Terus Bermain-main Apa bermain Apa bermain peran Bermain peran Iya kan Bermain peran Waktu itu yang Cerita yang kita sukai adalah Pop Boy Ya dari film Dari film Ya kan ada Jenggu Jenggu Jadi kita nonton filmnya dulu Setelah itu Kemudian Skenarionya Cerita dari itu Saya adaptasi menjadi Sebuah bentuk drama Yang simpel sekali Terus kemudian Teman-teman saya yang menonton Jenggu itu Kan jadi kebayang Saya akan menjadi ini Saya akan menjadi ini Saya akan menjadi ini Ya kan Suatu ketika Kakak Pada saat kita kelas 5 Ada namanya Acara perpisahan Kakak kelas 6 Gitu kan Nah Wah kita mendaftarkan Kita mendaftarkan diri pentas Wah kita siapkan Kenapa segala macam Wastumnya juga kita Ini Pakai dia dirisik juga Kita gitu kan Nah gak tau kenapa Pada saat itu Akan kedatangan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Muhammadiyah Mau hadir disitu SD nya juga sudah Muhammadiyah SD Muhammadiyah Luar biasa Saya dari TK Dari TK nya apa TK apa Ya kan Nah dari situ Terus kemudian Gak tau kenapa Pementasan saya Dicoret Wah Gitu Pementasan saya Dicoret saya Di depan saya Ini gak usah Gak usah Itu Gurunya begitu Namanya Almarhum Pak Suwarti Selalu inget ya Inget Ini gak usah Duh Pak kok gak usah Kenapa Ini Apa Nanti takut Bikin malu Gitu Dikiranya Gak layak Gak layak Bayangkan itu Saya kalau ngeliat Anak SD kelas 5 itu Saya tuh kayak ngeliat Berarti seumuran ini Juru saya Dizolimi Dan bener-bener Gak jadi pentas Gak jadi pentas Oke Itu gak jadi pentas Kita sudah pakai kostum Apa segala macam itu Ya kan Jadi itu Acaranya kan Jam 9 pagi Jam 7 kita Udah macak Semuanya Bayangkan itu Anak-anak kecil Gitu kan Jadi dicoret Dikecewakan Seperti itu Jadi pulang Menyusuri gang-gang Kauman Kalau pulang kan Jadi katipan Saya masih ingat Pada saat itu Ya kan Terus Setelah itu Kelas 6 Pada saat saya kelas 6 Acara perpisahan Ini kan perpisahan kita Nah pada saat perpisahan kita Tidak akan ada Yang mencoret Tidak berani Tidak akan berani Karena perpisahan kita Dan ternyata Dilalahnya Pada saat saya kelas 6 Tidak ada acara perpisahan Apa segala Tidak ada acara perpisahan Tidak ada acara perpisahan Terus ya kan Gedem-gedem banget Saya juga Merasa Itu apa-apa Wangkel gitu Yaudah Kalau memang Tidak ada acara perpisahan Kita adakan sendiri Acara perpisahan Oke Akhirnya Terus Teman-teman semua Bersedia Kompak Apa segala macam Kita Mengeluarkan itu Apa Panggung Bikin panggung Dari meja-meja Kita tata Di halaman SD Mupasan itu Undangannya Kita gambar sendiri Kita sebarkan Kita fotokopi Terus kemudian Pada saat itu Bapak saya Punya fotokopi Wah Punya Jadi Bapak itu tuh Diam-diam Menjadi funding Tapi bukan uang Tapi fasilitasi Mau pakai alat Apa-apa Kita pinjam Jadi kita bikin undangan Terus kita fotokopi Kita sebarkan Ke orang tua Murid Orang tua Acara perpisahan Kelas 6 Nah kebetulan Oleh kepala sekolah Diizinkan Oke Ya sudah Dan di Apa Di SD Muhammadiyah Mupasan itu Di lalanya Ada gamelan Tapi diletakkan Di dalam gudang Saya keluarkan Itu gamelan Gak kepake Sudah neyeng itu Saya keluarkan Terus kemudian Suat abu Ya kan Wah sudah Kan waktu itu Saya dan teman-teman Kan ada ekstra kulikuler Drumband Jadi ngerti nada Ngerti nada Ngerti ritme Jadi kita tuh Kelotean itu Kelas-kelas Anak kelas 5 Kelas 6 Itu tuh Umur-umur segitu Kelotean itu Didengok Tapi mungkin Kepenak menurut kita ya Jadi artinya itu Pengalaman Mensutradarai Dan memetaskan Kelas 6 SD Kelas 6 SD Wah ini Kelas 6 SD Saya satu-satunya Pengalaman Mungkin Mas Hanung Tahu karena orang teater Pengalaman pentas Adalah SMA Jadi Mentaskan Sidang para setan Sama satu Jogja Oh saya sama satu Jogja Iya Saya sama satu Jogja Oh Nah itu berarti Sama saya juga berarti Iya Angkatan berin Oh kalau saya 99 Oh 99 Iya Masih belakang Masih belakang Iya Sidang para setan Oh iya Sidang para setan Saya main Jadi Saya pernah jadi Raja setan Oh itu memang Kayak Nasga wajib Oh nasga wajib Iya Kita Kita pentaskan Untuk Ini Jadi Waktu itu kan Kita punya teater Nilapangkaya Mas Agung Agung siapa itu Pelatihnya Iya betul Mas Agung Bener Pelatih saya itu Iya Berarti ternyata nyambung Nyambung ya Karena Nilapangkaya 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 itu Dengan SM Muhammadiyah 1 Itu teaternya rival Oke betul Gitu Iya Itu Itu juga lucu Nah itu juga nyambung ya Ini nyambung Jadi Pak Pada saat SMP Nah SMP Muhammadiyah ini Kalau SD Muhammadiyah saya itu Sangat otoriter SMP Muhammadiyah saya SMP Muhammadiyah 3 Dimana pelajar Wah itu Bebas Bukan bebas Mengakomodir Di senia Jadi kalau siswa-siswanya Ada yang Seneng Punya Apa ya Punya bagat Menggambar Joget Menari Apa segala macam itu Itu Langsung diarahkan Diapresiasi oleh Allah Diapresiasi Dan diikutkan lomba Oke Ya kan diikutkan lomba Bahkan kalau Sampai dia menolak Itu nilainya itu Dikurangi Nilai kesenianya dikurangi Gitu Sampai segitunya Jadi wah Melihat SMP Muhammadiyah Itu kayak Apa Dulu waktu di SD Muhammadiyah Itu kayak ngerasa SMP Muhammadiyah Begini sih SMP Muhammadiyah Wah itu Seneng Jadi Kenangan manisnya SMP Kenangan manisnya Semalai SMP Wah pentas Ngeband Apa segala macam Nyaris pada saat itu Tetangga kan Saya sama satu SMP Muga Jadi Berangkat sekolah itu Ngepit Ngelewati Dronjongan Piro Brajan Yang naik Detel Itu berasa ringan Seneng Saking senengnya Gitu kan Sekolah Ya kan Nah Apa namanya Ada saya punya temen Satu Satu geng gitu loh Namanya Kusen Ali Pak Haji Ya kan Nah waktu SMP Berteater Berkesenian Sampai sebuah Mendirikan sebuah teater Namanya teater Truduk 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 itu berawal dari Truduk Jadi teater Truduk Ketika teater Truduk itu Sudah menginjak Kelas 3 SMP Ya kan Eptanas Apa segala macam Terus kemudian Lulus kan Semuanya Nah lulus Nilai saya Kan saya kalau sekolah Selalu nilainya Kan paling rendah Kecuali kesenian Kecuali kesenian Matematika Apa segala macam Paling rendah saya Karena paling rendah NEM saya Tidak masuk ke SMA 1 Teladan Padahal pengen Padahal pengen Karena kusen ada disitu Oke Karena disitu Ada nilapang kaya Ada nilapang kaya Teaternya maju Waktu itu Teaternya maju disitu Iya betul Tapi saya gak masuk Karena namenya Terlalu rendah Akhirnya terus Pilih Bapak saya Pilih Gue tetap SMA Cigi Tapi SMA Cigi Muhammad Oh itu sejarahnya Masuk Iya Itu Ya sudah lah pak Yang penting sama-sama SMA 1 Karena teman saya juga SMA 1 Ya kan Nah di Muhammad Yang pentas kesenian itu haram Waduh Berat Itu haram Terus yang namanya Berteater itu Tidak diperbolehkan Oke Sebagai sebuah aktivitas yang Akan membawa Pada Zina Gitu Oke Zina matan Zina sentuhan Apa segala macam Oke perspektifnya Seperti itu Waduh Itu kan langsung Saya pulang Nangis Bukan menangis Saya langsung bilang Sama bapak saya Sedif banget itu Sedif banget Bapak saya Saya keluar dari Muhammad I Saya bilang Pak saya keluar dari Muhammad I Terus jawabannya Bapak Keluar Kenapa keluar Ya karena disana Gak ada teaternya Bapak saya itu Pak ketawa Wong kamu dulu SD Masih inget gak Kamu SD Kelas lima kan Dicoret Tung Gitu Pintas Dicoret Akhirnya apa Kelas enam Kamu bisa bikin Tung Jadi malah dianggap Sebagai tantangan Iya Bisa bikin Terus SMP Ya kan Memang enak Kamu didukung Sama guru-guru kamu Nah sekarang Kamu gak didukung Kamu gak didukung Kok malah mundur Kamu gak ingat Pas kamu SD Kayak gitu Bagus ya Jadi kalau kamu mundur Kwewes kalah Wah dari situ Kemudian Yowes Nek orang yang Neng teaternya Iya kan Saya Kan bikin Udah Nah ketika Saya bikin teater Saya berhadapan Sama Yaitu Pak guru Pak guru itu Ulap-ulap Itu Kamu hawarin Tapi menariknya Justru Apa yang kemudian Mas Hanung Ya Katakanlah Sebagai seorang Yang rebel Ya Berontak Sama Muhammadiyah 1 Dengan Kecembangan Karena Dipenggak Itu tadi Karena Karena aktivitas saya Sudah dianggap Salah Dianggap Doso Ya kan Mungkin guru itu Juga tidak Mengira bahwa Satu saat Mas Hanung Akan Memfilmkan Diajah Madalan Aduh Iya Iya Benul cerita Artinya Saya agak lompat Nanti kita balik lagi Ke cerita Yang lebih Rinci Ceritanya Gimana Waktu itu Sampai Sang pencerah Bisa Hadir Menjadi Sebuah Hal untuk Hadiah Satu abad Muhammadiyah Itu Itu Gara-garanya Karena Di SMA lagi Memang Oke Jadi pada saat itu Ada yang namanya Milat SMA Muhammadiyah 1 Gitu kan Terus saya Datang Soan Ke kepala sekolah saya Membawa Sebuah cerita Bawa sekolah Saya Kepengin Mementaskan Sebuah Epos Sandiwara Tentang Perjalanan Keidahlan Mendidikan Muhammadiyah Iya kan Diselenggarakan Oleh SMA Muhammadiyah Tapi ditonton Oleh seluruh SMA SMA Muhammadiyah Di Yogyakarta Oke Begitu Pripun pak Itu Kepala sekolahnya Udah beda ya Masih Masih Ya kan Pripun Kan nama SMA Muhammadiyah 1 Akan menjadi Moncer Akan naik Itu Itu saya masih ingat Beliau itu duduknya begini Terus kepalanya Sampai begini Ini kayak tengeng Sekolah kita itu Sudah Jadi kebanggaan Dalam hal yang lain Tidak perlu hal itu Tidak perlu hal itu Kena Kena lagi Itu Saya langsung Ya Non seu ya Saya harus ngomong apa adanya Tapi memang ya itu Tantangannya Sebesar itu Akhirnya Terus kemudian Udah itu jadi semacam Api Oke Ya kan Kenapa saya penyuka sejarah Gara-garanya Saya lahir 1 Oktober 1975 Jadi Satu hari Sebelum Apa Saya lahir Eh ulang tahun saya Selalu ada film 13 Selalu ada bendera Senengati yang dulu Oh bendera Senengati yang Betul Selalu ada bendera Senengati yang dulu Jadi ketika Dan Guru sejarah saya Selalu bilang Bendera Senengati yang adalah Bendera berkabung Artinya Oke Nah saya kan bingung Kenapa setiap kali saya Ulang tahun Ada berkabung Negara berkabung Apanya gorongin Seki berkabung lain Itu dari SD Itu jadi begitu kan Terus saya nanya ke ibu Kenapa itu bu Ada negara Negara berkabung ada apa Oh dulu ada pemberontakan Pemberontakan oleh PKI PKI itu apa Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia itu apa Saya kan emang gak paham Iya Oh ya Partai Komunis Indonesia itu Partai Singkrafir Partai Singkrafir Partai yang kafir Partai yang tidak Anti Tuhan Anti Tuhan kafir Kok itu sudah di partai Karena waktu itu ada Partai Gorka Dan bapak saya bangga sekali Dengan Partai Gorka Oke Iya kan Nah gara-gara itu kan Terus saya kan mencari Apa yang terjadi Apa yang terjadi pada saat Kelahiran saya itu Nah waktu itu muncul film G30S PKI G30S G30S Nah ini Ini jawabannya mungkin Baru saya nonton Ketika saya masih ingat sekali Ketika saya nonton Saya kelas 6 SD Saya nonton Katanya ya waktu itu kan Semua kan diwajibkan nonton Alhamdulillah SD Muhammad Yang ngupasan Gak diwajibkan Oke Gak diwajibkan Saya gak pernah nonton Tapi saya mau wajibkan diri Saya mau nonton Tapi bapak saya Tarik-tarik itu Kebetulan Pak Alam Bapak saya itu Sama namanya Dengan Ustaz Salim Oh iya Pak Salim Akhirnya ketika nonton Ya Di dalam Pikiran saya Yang namanya Anti Tuhan Serem-serem Serem gitu Terus mungkin Bajunya hitam-hitam Ini kok enggak ya Saya nanya Yang PKI yang mana Anak kelas 6 SD Yang PKI yang mana Kan sama-sama pake militer Pakai baju Tentara Tapi gak iya mana Bapak saya juga bingung Data penjelasan Karena Kan dialog-dialog Kan semua kan Isinya dialog semua Cepat banget Iya Penjelasan-penjelasan gitu Bapak saya juga bingung Menjelasan satu per satu Udah itu Nah dari situ kan Kemudian ketika saya Menyukai sejarah Oke Setelah Apa namanya Orde baru tumbang Informasi Informasi Kelahir Kan banyak kan Buku-buku Tentang Apa cover Seperti revisionis Semacam ada Cover both side Dari Versi peristiwa itu Nah dari situ Wah saya kayak Kayak nemu Semacam kuasa Gitu kan Terjawab semuanya Oh ini Ini Nah disitu kan Terus Terus disinggung Tentang Kan semakin Komunis itu kan Munculnya kan Gak cuma 65 Betul Jauh dari situ 4825 4825 Nah disitu bergesekan Dengan Muhammad Dia juga Betul Jadi saya Nyambung Nyambung Wah udahlah Nah tadinya Film pertama saya Ya kan Nah ini jadi Bukan Bronis Oke Ya kan Film pertama saya Bronis kan sudah dapat Piala Citra Loh sebelum Piala Citra kan Saya juga Sudah berkarya kan Sudah berkarya Tapi tidak sadar Bukan tujuan lah Tapi yang penting itu Saya kepingin membuat film Yang memang itu Sesuai dengan keinginan saya Yaitu bertemakan sejarah Sekilas info ya Mas Hanung ini mungkin Sutradara dengan nominasi terbanyak ya Namun sepanjang Sejarah Piala Citra Baru kemarin gak ada nominasi Baru LB tahun ini Tidak ada nominasi Untuk Mas Hanung gak ada Tidak ada Oh iya Khusus aja Tahun depan ada lagi Nominasinya terbanyak Sudah dua kali Dapat Piala Citra ya Dua kali Bronis Get Married Bronis dan Get Married Get Married Yang dikembalikan yang mana Yang Bronis Kenapa Dulu kan ada Untran-untran kita protes Terhadap penilaian Dewan Juri Yang dianggap Tidak Mencederai Mencederai Permanfaat nasional Karena memenangkan sebuah film Dimana Musik ilustrasinya Ngambil dari musik Hollywood Oh Ada plagiasi Ada plagiasi Oke Bukan plagiasi Itu Bener-bener ngambil Jadi Misalkan kita bisa download Dari original soundtrack Film Apa gitu kan Film Star Wars Film apa Kan bisa kita download Itu dipakai Buat adegan berantem Pakai musiknya Star Wars Dan itu Dimenangkan menjadi film terbaik Nah Itu baru kemudian kita Jadi waktu itu Ada geger itu ya Ada geger Ada geger kan Pengembangan Terus Terus Apa namanya Film pertama Film pertama itu kan Bronis Ya kan tadinya Awalnya itu Film pertama saya Judulnya Adalah Surakarta 1912 Pustimewa Itu kisah Tentang Jika bakalnya Syarikat Islam Betul Jadi dulu kan Ada yang namanya Kongsi dagang batik Jina Dan Kongsi keberakan Batik Jawa Ya kan Di Laweyan Dan itu selalu terjadi Haji Saman Hudi CS Haji Saman Hudi CS Terjadi boykot Memboykot Karena bahan baku Bahan baku Dimonopoli oleh Jina Ya kan Tolong Jawa Kalah Kalah Terus kemudian Muncul sabotage Boikot Nah Saya mengadopsi Sebuah cerita Romeo Juliet Di zaman Di zaman Di adopsi ke zaman Antara yang Orang Tionghoa Orang Tionghoa Dan orang Kongsi dagang Islam Kongsi dagang Islam Namanya Raden Mas Rumio Usil Ya kan Dan Yui Liang Yui Liang Itu Kisah cintanya itu Ya kan Terus dibalut dengan Latar berlangsung Itu 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 Tapi itu Sempet dibikin Enggak Sempet sama sekali Jadi itu Masih menjadi Cita-cita Waktu itu ya Ya kan Setelah kali saya Masukin sebuah Mau bikin film apa Oh saya mau bikin film ini Wah sejarah ya Wah gak laku ini Zaman itu Zaman itu Sejarah belum Sejarah gak laku Sejarah gak laku Akhirnya jadi bronis Ya kan Terus ini dapat Piala Citra Dapat kesempatan Bikin film kedua Ya kan Tak tawarin itu lagi Set Ditolak lagi Muncul catatan Akhir sekolah Ya kan Yang ketiga Itu lagi Dapat tawaran lagi Terus kemudian Akhirnya Sampai jeleh Gak ada Gak ada Punyanya terakhir adalah Punyanya adalah Sang Pencerah Sang Pencerah Nah ketika Sang Pencerah itu Saya ditanya Kemudian Sebelum Bikin Sang Pencerah Wah Karena sudah ditolak terus Yang Surat Atas 1912 itu Saya kan jadi gak pede Tapi kan Saya kepengen membuat Film Sejarah Oke Nah waktu itu ada Film Sejarah Cabaukan Cabaukan Ya kan Wah itu saya Pemainnya Ferry saya Ferry Salim Itu saya Wah ngebet banget Saya nonton Saya nonton Terus kemudian Ya sudah lah Karena saya tahu banget Latar belakangnya Sejarah itu Jadi buat saya itu Kurang otentik Nah Gitu lah biasa lah Pasti lah Kita punya Sikap British Sikap British Seperti itu lah Nah kemudian Saya berharap pada saat itu Cabaukan itu Berjuta-juta penonton Sehingga orang kayak saya Punya nasib ya Bisa ngajuin Bisa ngajuin Iya Karena waktu itu Yang box office kan Ada apa dengan cinta Oke Petualangan Serina Maka kenapa brownies Kisah cinta itu Karena ada apa dengan cinta Oke Gitu Saya bilang Loh surah kata 18 Apa 1912 Itu juga Kisah cinta Bukan sejarah Bukan sejarah Tapi kan ada Jadulnya Gitu Ya kan Jadi kata-kata Ada perspektif juga Gak bahwa film sejarah Dan jadul itu Biayanya lebih besar Oh bukan Gak juga ya Enggak juga Pertama itu Biayanya lebih besar Saya waktu itu Biayanya murah Saya bilang gitu Udah lah biayanya murah Kamu kasih biaya Saya membuat film brownies Ya kan Sama ini biayanya Saya jamin sama Saya bilang gitu Oke Ya kan Tapi dia bilang apa Bukan soal biaya Soal jadulnya Angkatnya berat Sekarang ini Dunia itu modern Dunia itu menuju ke depan Bukan ke belakang Oke Jadi para gigmanya Prof. Pernah Seperti itu Nah pada saat saya Mendapatkan kesempatan Jadi Waktu saya membuat film Ya Waktu saya membuat film itu Pak Ram Punjabi Ram Punjabi Ya Pak Ram Punjabi Dulu ada Peribahasanya itu Yang darotan Ram Punjabi Ram Punjabi Jadi Pak Ram itu tuh Pengen banget Pengen banget Apa namanya Saya menyutradari Salah satu filmnya Binyau Gitu loh Ya kan Tapi gak pernah kesampaian Nah suatu ketika Pada saat Jebluk ayat Al Cinta Itu kan Berasal jebluk ayat Al Cinta Dia betul-betul Pengen Undang saya Pengen mendekati saya Ayat Al Cinta itu Sampai berapa penonton? 3,8 juta di luar bajakan Di luar bajakan Oh bajakannya banyak Bajakannya itu Ditemukan 3 juta keping Karena Dipakar Di depan Di polda Metro Jaya Itu yang ditemukan ya Yang ditemukan Itu juga ada cerita lucu Oke Nah akhirnya Terus kemudian Ketemulah saya dengan Pak Ram Kita ketemu sama Pak Ram Akhirnya Cinta bukan Pak Ram ya? Bukan Itu keponakannya Pernakannya Sama-sama pun Punjabi Ya kan Nah akhirnya duduk bareng Sama Pak Ram Hanung Berikan saya film Wah Ini sudah tantangan Ini Tantangan Masih film Surakarta Tapi Pak Tentu saya sudah berbeda juga Untuk Ya Tapi saya sudah enggak pedi Apa ya Pak ya Akhirnya terus keluar itu Saya mau membuat film Kiai Dahlan Jawabannya Hah Kenapa membuat Kiai Dahlan Terus Apa ya Alasannya Terus saya bilang Pak 25% penduduk Indonesia Adalah Muhammad Karena yang saya hadapi Karena yang saya hadapi kan Profesor yang Itu 25% penduduk Indonesia Itu Muhammad Bapak dapat Satu persennya saja Itu sudah 10 juta penonton Oh betul Begitu juga ya Saya adalah orang Muhammad Iya Dari TK sampai SMA Dari TK sampai SMA Itu orang-orang Bapak saya orang Muhammad Ya sudah Kalau Hanung memang Apa namanya Orang apa Organisasi Muhammad Antarkan saya kepada Ketua PP Muhammad Pada waktu itu Pak Den Sam Sudi Dan pada saat itu Pak Den Sam Sudi Itu adalah Ketua PP Muhammad Yang dekat dengan Slibitis Betul Dan sangat Populer sekali Waktu itu Pak Den Sam Sudi Dulu sudah Jadi pejabat publik Kan Dirjen kan beliau Iya Nah gitu Jadi Pak Ram itu tuh Melihat Pak Den itu tuh Jadi bukan Bukan kiai Bukan kiai Enggak berjarak Akhirnya Terangkan saya dengan Pak Den Sam Sudi Nah kebetulan Ya pada saat itu kan Setelah Ayat Ayat Cinta Saya sering pengajian Ke rumah Pak Den Sam Sudi Menarik Dan disitulah Saya ketemu sama Saskia Istri saya itu Wah ini ada sejarahnya Iya kan disitu Iya kan Akhirnya terus kemudian Di pengajian yang kesekian Saya kemudian Ngajuin itu Ya Beribik Pak Den Sam Sudi Saya mau bikin film Kiai Dahlan Pak Den Bikin ini tentang Muhammadiyah Pesalamatya Bagus sekali Siapa yang membiayai Ada Pak Ram Punjabi Seneng Pak Den Kenapa bukan Muhammadiyah yang membiayai Tapi sebetulnya waktu itu pernah saya ajukan juga Tapi Ya pasti Wah ini lah Kepikiran juga Iya Dan tidak yakin Berapa itu mas Budgetnya waktu itu Waktu itu 8 M 8 M 8 M Jadi ya Tahun 2000 Tahun 2009 8 M Tahun 2009 Akhirnya terus kemudian Pak Den bilang Ya boleh kalau silahkan Kalau mau itu silahkan Boleh ketemu saya Akhirnya ketemu ditemukan Ketika ditemukan Tiba-tiba pulang dari Pertemuan itu Pak Ram langsung Sudah Saya sudah yakin HCC Sempat berapa penonton 1 juta penonton Jadi 1 juta penonton Kali waktu itu 12 ribu Tiket Karena waktu itu tiket Ada 25 ribu Ada 30 ribu Ya kan Jadi dibagi dua kan 50 persen bioskop 50 persen Produser Ya jadi kira-kira lebih Diterima produser itu Sekitar 12 ribuan Hanya 12 ribu Kali 1 juta Ya sekitar 12 miliar Jadi budget kita Waktu itu Sekitar 7 sampai 8 Masuklah ya Masuklah Secara bisnis Secara bisnis Masuk Untung itu Belum dibeli Sama televisi Belum DVD VCD Ya ya Masih Produk turunannya Banyak Nah Saya pikir pada saat itu Itu karena Apa ya Mungkin karena yang menonton Warga Muhammadiyah Semuanya Tapi kan itu Tapi ternyata tidak Oke Ternyata tidak Jadi semua umum Bisa masuk ke Semua segmen Dan Waktu itu saya mengejutkan sekali Gunawan Muhammad Itu sampai Cool tweet Tentang film saya Menarik ya Gunawan Muhammad Ya ya Ini Patut diapresiasi Dan saya kan Terus kemudian masuk Di dalam Apa Majalah Tempo Di apa namanya Diapresiasi Di film terbaik Di Tempo Oke Nah itu karena Saya seneng itu Memang Uh Kauman jadi jadul Banget Ya betul Nah dari Dari situ Baru kemudian Kebuka semua Mata produser Bahwa film sejarah Ternyata ada Penanggungan Jadi Salah satu Tongga ya Sang Pencerah itu Salah satu Tongga Habis itu ada Biopic Soekarno juga ya Habis itu Sangkiyai dulu Sangkiyai dulu Sangkiyai dulu Sangkiyai bukan saya Ada orang yang membuat film Sangkiyai Terus ada Ada orang juga Yang membuat film Kisah jenderal siapa Iya kan Likas tarikan Ada itu Terus Banyak muncul Akhirnya Biopic Biopic Kemudian keluar semua Jadi Wah Alhamdulillah Berkat api Dari kepala sekolah saya Dipantik Tadi Soekarno Garep juga kan ya Nah iya Setelah itu Pak Ram merasa Wah Ini apa namanya Kayidahlan saja Yang 25% saja Dari 1 juta Gimana dengan Soekarno Seperti dikretik Bu Rahmah mati Dari Bu Rahmah mati Wah Lebih cocok aja Semarang Daripada Ryo Bayu Terus Ini yang Kemarin juga Saya Dikredit sama Mas Hanung Ini ada tulisan Mas Ayah Itu Sultan Agung Ceritanya awalnya Gimana Bu Muriati Tertarik Nah kalau Bu Muriati itu Sebetulnya pada saat Membah Sultan Agung itu Karena beliau Kepingin Apa ya Menselebrasi Kakek buyutnya Beliau kan Ya kan Bahwa Apa Karena Jasanya Sultan Agung Itu sangat besar Menjadi pahlawan Jadi Menjadi legesinya Bu Muriati Bu Muriati Sebagai Keturunan Dan juga Sebagai seorang Perempuan Citra perempuan Beliau tokoh Waktu itu Wakil ketua MPR Akhirnya Pengen membuat film Sultan Agung Dan itu Cisah beliau Membuat film itu Ternyata Cukup unik Karena pada saat itu Beliau itu Karena Apa ya Tidak tahu kan Dunia film itu Seperti apa Dia pikir itu Apa namanya Orang film itu Ngumpulnya Kayak dulu Di tim Kan dulu kan Taman Ismail Marzuki Iya kan Dulu kan Pak Teguh Sutera apa Semuanya kan semua ada disitu Jadi Bu Muriati Aku harap Neng Tim Ngapun bu Harap Gulek Sutera Dipikirnya Masih kongko Kongko Disitu Akhirnya ketemu Sama Sutera Sutera Dara juga disitu Malah di peloroti Jadi sudah keluar uang Nah salah satu Asistennya Bu Muriati itu Melihat gelagat itu Kayak Ini Ibu dimanfaatkan Akhirnya dia mencari Siapalah pokoknya Sutera Dara itu Waktu dihubungin Mas Garin Dihubungin Mas Riri Dihubungin Semua dihubungin Terus Akhirnya termasuk saya Ini cerita ini Setelah saya membuat Setelah selesai Setelah selesai Dikiritain begitu Nah akhirnya Gak tau kenapa Saya rumah ditelepon Ya ditelepon sama Ibu Datang saya mau membuat Film Sultan Agung Nah kenapa Kemudian saya Merasa terpanggil Membuat film Sultan Agung Karena pada saat itu Pak Idam Samawi Bantul Pernah membuat Serial Sultan Agung Betul Aku mulai Nanti Serial Sultan Agung Yang Kayang di TV ya Yang Enggak Kayang Yang ternyata Itu memang Dipunggungi oleh Sutera Dara Dari Jogja Ceniman juga Ceniman yang Yang cukup mumpuni Jadi Pak Idam Dengan biaya Dari Bantul Waktu itu Sekitar 3 Setengah M Apa Satu setengah M Saya lupa Satu setengah M APBD Ya kan Diserahkan kepada Sutera Dara Tersebut Orang Melaku Terus Sudah sempat syuting Betul di perang titis Apa segala macam Terus Bikin set katanya Masanya kebanjiran Segala macam itu Akhirnya malah Enggak jadi Bahkan Bahkan bukan Enggak jadi Enggak bisa di edit Disambung itu Enggak bisa File nya itu rusak Bukan rusak Adeganya Jadi Jalan pakai Apa namanya Aktor di Sultan Agung Sotang Agungnya itu Ngoyak nganggu jaran Lah kok Katunya Melaku Lah Gitu loh Jadi Tidak paham betul Tentang sinematografi Jadi tidak bisa disambung Dia seniman Tapi bukan Orang Sinematografi Iya Tapi Waktu itu kan Dia kepala Sebuah PH dulu Oke Iya kan Kepala sebuah PH Terus kemudian Di PH itu Pernah PH itu Pernah mendapatkan Penghargaan Film terbaik Iya kan Film terbaik Tapi ternyata Beliau sebagai produsernya Bukan Bukan sebagai Sotanggaranya Nah Berdasarkan Itu Dia jualanin Lu pialasa Aku menang Lu Aku menang Itu Kenapa idam Terkena Apa namanya Iblasnya itu Terus akhirnya Dari situ Terus kemudian Wah Kok begini ya Sultan Agung Emang-emang banget Emang-emang banget Terus kemudian ada isu Ada rumor Ya Yang dipilih Gegedan kok Nemane Terlalu besar Sultan Agung Apa segala macam Kok di film Kok di film Kayu singeniki Nah bersamaan dengan itu Ada yang memfilmkan Borobudur Pada saat itu Iya Iya kan Terus hari pertama Soteng Ketiba Tambahan lagi Tambah lagi Waduh Nah Ini saya juga begitu kan Membuat film Sultan Agung Mangkat saya Tantangan baru lagi Tantangan baru lagi Mangkat saya Oke Wah udah Disitu saya Berdebat dengan Bu Muriati Karena Bu Muriati kan Memaksakan Pemahaman beliau Tentang Sultan Agung Sak ngerti Kuingin nih Iya Ada Sudah kitabnya Bukunya Ini bukunya Seperti ini Sultan Agung Sultan Agung Itu Solo Wah Kekir Oke Nah itu Itu Bahkan Disitu itu Ada sejarahannya Sejarahannya Pilihannya beliau Oke Sejarahannya beliau Sejarahannya beliau Itu Itu Justru Mengiyahkan Membenarkan saya Membenarkan saya Bahwa Sungga Agung Tidak hanya Bukan Semata-mata Solo Tapi Bukan milik Solo Bukan milik Solo Tetapi Itu memang Terahannya memang Betul-betul Jogja Itu sejarahannya itu Membelas saya Tapi ketika Tapi ketika Ketika kami berhasil Mata Kamu itu Gimana Rame juga Rame juga Rame juga Sampai kemudian Ya usah lah Gini Bu Ya kan Saya Dulu kan Belum ada Lur Dulu kan Belum ada Apa namanya Batik latar putih Sama batik latar coklat Batik latar coklat Itu kan Sekarang Itu kan Gara-gara kita Berbeda Gara-gara kita berbeda Kan ada itu Bisa jadi Dulu Belum ada itu semua Atau mana Dua-duanya ada Jadi milik kostum Debatnya lama Berarti Lama Luar biasa Jadi akhirnya Terus kemudian Nah Tukang kostum saya Mbak No Itu kan Desainer kostum saya Itu kan risetnya Kan juga bagus Terus saya Jangan bingung Yang nanya Pihye Iki Iki aku Kudung kostum Ini gak Kudung kostum Seng Bener kan Emang latar putih Iya Kalau di dokumen-dokumen Sejarah latar putih Latar putih Gitu kan Tapi Ibu Ya lu latar coklat Iya Ada dua tek Sajalah Satu latar putih Satu latar coklat Jadi nanti Pas ngedit Ya kan Seng ditunjukkan Itu Seng latar Coklat Itu kejadian Betul Luar biasa Kejadian Betul Nah Pada saat Soting Itu kan Pas pakai latar coklat Itu Terus ada Wartawan Motret Dundang sama Ibu Kan ibu datang Ke lokasi Ibu datang ke lokasi Wartawan banyak sekali Itu yang terpublish Itu yang terpublish General General Langsung Tapi menjadi positif Karena apa Saya di SMS Di SMS sama Itu Apa Karso Dalam Bukan Bukan Karso Dalamnya Tapi adalah Pihak keraton Pihak keraton Wah di SMS Kalau SMS itu sopan sekali Bahasanya halus Jika Mas Danung Membutuhkan Penasihat sejarah Kami bisa menyediakan Agar supaya Film ini Tidak salah Oke Api Sudah levelnya Sudah level Para Dewa Nanti kalau saya dicutat Dicoret dari Yogjo Periput Akhirnya Terus dari situ Ibu melunak Karena pada dasarnya Saya mau membuat film ini Tidak mau Terjadi kontroversial Saya mau semuanya baik Ya udah Kalau semuanya baik Akhirnya Alhamdulillah Publish Akhirnya kemudian Alhamdulillah Publish Bahkan tayang di luar negeri Bahkan tayang di luar negeri Di Turki Saya mah dikabari Ya di Turki Dan Data-data Terus terang Saya itu membuat Apa namanya Sultan Agung Itu data yang saya peroleh Itu data negatif semua Betul Data tentang Sultan Agung Dari Buku-bukunya H.J. Degraf kan Cuma Puncak kekuasaan Mataram Terus runtuhnya kekuasaan Mataram Terus Tenggelak 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 Kapten Dekok Apa segala macam Itu saya baca semua Waduh Kok cenggiling banget Terus kemudian Membunuh Menggumus Sesadis itu Jadi ada bencana kelaparan Kelaparan Datanya Memang Luar biasa Ya kan Nah pada saat Saya membuat Itu Tim sejarah saya Dan tim penulis saya Juga memahami secara Mas Ivan Ismail Terus juga sangat memahami Sejarah Sejarah Islam Kebetulan beliau juga Santri juga kan dulunya Jadi Serius mas Membuat film Sultan Agung Ini penjahat perang Mas Di kepalanya beliau Ini penjahat perang Mas Maksudnya gak ada baik Betul ya Kalau kita membuat Yang baik Ya kita Lupakan Tulisan sejarah Dari VOC Dari Belanda Tapi gak ada tulisan sejarah Yang Jadi pembanding Pembanding Dari keratuan pun Isunya muji-muji Semuanya Semua muji Baru saya ketika ketemu sama Panjeningan itu Ustaz Itu baru kebuka semuanya Jadi ada sejarah dari Turki Ada Apa namanya Ada apa ya Istilahnya itu Ada Ada Aliran wacana gitu kan Yang membentuk Kemudian Logika Logika waktu Logika sejarah Yang membuat ternyata Oh ini tuh Jadi ada benang merah Ada benang merah Ya sama halnya Ketika saya membaca Perang Salib Tapi dari kacamata Orientalis Ya kan Tentunya kan Sultan Saladin Pasti penjahat perang Betul Sadis sekali apa Segala macam kan Itu sama dengan Ketika kita membaca Sultan Agung Dari kacamata Belanda Gitu Nah dari situ Baru kemudian Saya Seperti nemuin jalan Gitu loh Seperti nemuin jalan Dan kemudian Disamping Ustaz Salim Saya juga Ketemu sama Salah seorang sejarawan Dari NU Waktu itu Waktu itu Beliau Memberikan ke saya Itu sebuah data Bawah yang namanya Kasta Ya kan Oh yang ada Apa ya Kayak Sustra Brahman Apa segala macam Itu Bukan soal Darah Eh bukan soal Harta Ya kan Wong sugeh itu berarti Kuih ksatria Itu bukan ternyata Gitu kan Tapi itu Adalah bagaimana Kedekatan kita Kepada Yang tidak materi Ya kan Itu adalah Adalah dianggap Sebagai orang yang paling tinggi Jadi value Value Bukan Berdasarkan jumlah materi Tapi ketika kita berdekatan dengan materi Kita justru menjadi sudra Semakin turun Ya betul Jadi Brahmana itu adalah tingkatan Orang yang sama sekali Sudah selesai dengan dunia Sudah selesai dengan dunia Nah ketika Satria Itu tingkatan dimana Dia Antara materi Diberikan Tapi untuk negara Dia Menggunakan materi Untuk melayani 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 hal yang besar Rakyat Negara Apa segala macam Nah dibawahnya itu Adalah Waisa Terus kemudian sudra Sudra itu adalah Orang yang sangat Mencintai Harta Harta Ada konsep Baru kita Berumur Itu Prof Agusun Nyata ya Agus Bukan Nah ternyata Dibawah sudra Masih ada lagi Ada canda Ada tuca Itu adalah Para pendatang Tuca itu adalah Para perampok Dan pendatang Jadi orang yang datang Dan kemudian Dia ngambil sebanyak-banyaknya Tempat itu Setelah itu habis Kemudian itu Itu adalah Golongan yang paling rendah-rendahnya manusia Menarik sekali Value yang ditampilkan Di film Sultanahkum Meskipun Saya Akhirnya Banyak nangkepnya teman-teman Kisah cinta Kasih tak sampai Ya itu Memang Tidak bisa dihindari Nah soal kontroversi Mas Pernah kontroversi Tentang perempuan Berkalung sorban Ya itu mungkin Kegenitan saya Saja Karena begini ya Pada saat saya membuat Film Ayat Ayat Cinta Ini menarik juga Wah ini bisa panjang sekali Tidak apa-apa itu Oh masih ada waktu Ayat Ayat Cinta itu Pada saat itu Saya Dipanggil sama Keponakannya Pak Rampunjabi tadi itu Pak Manoj Pak Manoj Ya kan di kantornya Kemudian Dia bilang bahwa Saya mencukai Film kamu Get Married Ya kan Saya mencukai film kamu Get Married Nah saya Pengen memberikan tantangan Kamu ini Dia tunjukkan novel Apa ini Ayat Ayat Cinta Ini luar biasa Kenapa luar biasa Ya Anda baca Saya baca Wah saya baca Rasa gak kuat Saya baca itu Ya kan Isinya itu Sangat Patrial Paternalistik Laki-laki itu Waduh Jadi Jadi pusat Pusat dunia Pusat dunia Cinta itu Serebutan Ya kan Ya mungkin Karena mungkin Laki-laki itu Sangat beriman Berkualitas Berkualitas Tapi Masuk sampai ada perempuan Mau dipoligami Demi Saya kok enggak Ya gitu loh Ya kok enggak gitu Gitu loh Ya kan Ya kan Oke Akhirnya Kemudian Saya kembalikan itu Novel itu Ke Pak Manoj Pada itu Saya nanya Kenapa Kamu mau membuat ini Ternyata Dia Berhitung 80% Penduduk Indonesia Adalah Muslim Dan Dan Novel itu Waktu itu Memang booming Oh iya Dan Dan Naskah ini Naskah yang di hadapan Kamu ini Ini sudah Dicetak Hampir 40 cetakan Kalau tidak salah Waktu itu 40 cetakan Dan Isinya Adalah Itu Sangat Apa ya Sangat Mewakili Apa Apa Sangat Mewakili Mayoritas Agama Islam Di Indonesia Itu Impian Para Lelaki Muslim Para Lelaki Muslim Iya Dan yang paling penting adalah Judulnya itu loh Ayat Ayat Cinta Powerful Memang judul itu Iya Ayat Ayat Saya Tahunya itu Ayat Ayat Itu selalu Dianggap Suci Apa Segala macam Sementara Cinta Itu adalah Nafsu Tapi ini Penulisnya Menggapungkan Ayat Cinta Bagaimana Sebuah Ayat Yang suci Digabungkan Dengan Sebuah Nafsu Cinta Ini loh Ini Dan ini Akan melampaui Dia bilang Akan melampaui Tidak hanya Orang Islam Tapi Semua bisa Beyond religion Optimis banget ya Gimana Mau ambil Enggak Ya oke Saya ambil Kenapa Ya karena Saya Itu tadi Terus Itu saya terus ingat Ibu saya Pada saat saya Pertama kali datang ke Jakarta Ibu Saya Terus Saya bilang ke Ibu Bahwa Bu Saya terima di Fakultas Institut Kesenan Jakarta Fakultas Film dan Televisi Ya kan Ibu saya bilang Yoh Tak pakai Tony Asal Titip pesan Ibu Suatu saat Kalau kamu sudah bisa membuat film Buat film lah Tentang agama Ini memang Powerful Pesan Ibu Begitu Nah itu kan Dari Bronis Sampai Ayatnya Belum Tidak ada Belum Belum ada Belum ada Ya kan Nah Akhirnya kebetulan Mengingat Saya mau mengambil film ini Karena Ini pesan Ibu saya Oke Padahal pada saat itu Saya mengambil film itu Posisi saya dalam Keadaan jahiliah Jahiliah Murni jahiliah Saya enggak Sholat Saya enggak Puasa Saya Was Saya Lagi enggak Karu-karuan Enggak tahu kenapa Pada saat itu Saya merasa Hati saya itu Langsung Langsung ingat Ibu Langsung Oke saya mau Gitu Dan pada saat saya terima Itu Ibu masih suken Oh masih Ibu kan yang masih suken Bapak Bapak sama Ibu masih Akhirnya Saya ambil itu Saya bersama Partner Teman sahabat saya Yang pertama kali masuk Ke film Salman Aristo Salman Salman Aristo Ayu udah Bikin ini Gimana caranya Biar ini Tidak terlalu Laki banget Saya enggak Mungkin Ya kan Karena Bagi saya Islam itu Tidak tersentral Hanya pada laki-laki Betul bahwa Imam sholat Laki-laki Tapi bukan berarti Terus kemudian Semuanya harus laki-laki Bayangkan itu kan Khadijah Khadijah Itu kan Itu itu sangat Powerful Sekali Tidak pernah Dibidik Tidak pernah Dilihat Seolah-olah Perjuangannya Siti Khadijah Sebagai perempuan Yang mendukung Kejayaan Islam Tidak pernah Dilihat Seolah-olah Seolah-olah Adalah Patriarkinya Rasulullah 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 Umar bin Khotob Semuanya Jadi soal itu Gimana ya Hari Selamat Ya udah Akhirnya terus kita Beliau yang nulis script Kita buat apa-apa Segala macam Jadilah itu Ayat tak cinta Itu ya Skenaryonya ya Nah pada saat Shootingnya Ayat tak cinta Setiap kali Apa ya Saya membuat adegan Sholat Buat adegan ngajis Buat adegan Itu tuh Ada rasa Ada rasa yang Apa ya Ada kerinduan Yang Saya tolak Kerinduan untuk sujud Kerinduan itu Yang saya tolak Masih di Denial Denial Karena waktu itu apa Saya kepengen Membuktikan bahwa Saya Islam Itu bukan karena Saya lahir Islam Saya Islam Karena saya memang Menemukan Menemukan Ada ruh Islam Yang waktu itu Saya cari dengan Sangat radikal memang Menjauh dari itu Semuanya Oke Jadi Nah pada saat Saya memulai Membuat itu Saya langsung bilang Kalau Ya kan Kalau Dan dengan film ini Saya Ditunjukkan Betul Tentang Dirimu Ya Allah Ya kan Ya sudah Saya akan lalui Gitu Tapi ternyata Kalimat saya itu Tidak hanya Di Apa ya Tidak hanya Diwujudkan Sebagai Menyapel Terus Sosok cahaya Bukan itu Bukan itu Semakin saya Mendarat ini Semakin ada masalah Semakin saya berhadapan Dengan masalah Pertama Pada saat saya datang Hunting pertama kali Di Mesir Saya dapat masalah Wah Saya dikadali Saya ditipu Oleh orang Mesir Ya kan Terus Apa Akhirnya kemudian Saya tidak bisa Shooting di Mesir Dan Nama saya Ya kan Itu Menjadi nama Nomor Yang di blacklist Di Mesir Sampai gitu Iya Sampai gitu Jadi Kalau memang Timnya Hanung itu Akan Shooting Diam-diam Di Mesir Kita sudah ada orang Yang menjaga Di pelabuhan Di bandara Orang yang namanya Hanung Dan timnya Apa segala macam Kita kecet Dan akan kita usin Dari Mesir Wah itu sampai Oh begini ya Caramu Ya Allah Ya kan Buat saya Apa namanya Membuat saya Untuk Apa ya Biar Konsekuen dengan Kalimat saya Ya kan Itu Ya kan Akhirnya Hampir gak jadi Pada saat itu Hampir gak jadi Produksi ini Hampir gak bisa Shooting di Mesir Orang Semua Novelnya Settingnya Mesir Settingnya Mesir Tapi ngapel Pak Manos Kalau udah punya mau Gak mau Gak mau peduli Gak mau kompromi Saya gak mau kompromi Pokoknya gimana caranya Film ini harus Jadi Itu urusan you lah Gimana caranya Pokoknya film ini Wah kacau Akhirnya terus kemudian Saya nonton Sebagai macam film Tentang Arab Apa segala macam Saya nemu film Kasablangka Kasablangka Film Kasablangka Film Kasablangka Itu adalah sebuah film Tentang kota Kasablangka Tapi tidak shooting Sama Jelid Kasablangka Dia membuat set Di Hollywood Iya kan Di Amerika Dan dia mendatangkan Semua orang-orang Arab Itu dia kan Dia dipaksa untuk Berbahasa Arab Orang Arab di Amerika Dipaksa untuk berbahasa Arab Wah ini menarik Akhirnya kemudian Saya mempelajari Mesir Mesir itu kan ada Tiga zaman Yang zaman Nya Fir'aun Yaitu di Ilgiza Yang kedua adalah zaman Pendudukan 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 Apa namanya Perancis Ya kan Kemudian Yang ketiga adalah Zaman modern Ya kan Nah ketika saya Ke zaman Apa namanya Pendudukan Perancis Bangunan-bangunannya itu Hampir mirip dengan Bangunan-bangunan Eropa Yang ada di Indonesia Oke Nah kemudian Ketika saya Jalan Ketika saya Lihat Saya pernah Saya hunting Di kota Mesir Yang tempat Yang sangat Eropa sekali Ini kok kayak Semarang ya Oke Akhirnya kemudian Saya bersama Direktur fotografi saya Yang kameramen saya Namanya Pawezan Rizal Yaitu Kemudian Gimana kalau kita Bikin di Semarang Oke kita Menjunjuk ke Semarang Nah di Semarang itu Baru kemudian Nah saya Menemukan jalan Nah oke Kita bisa syuting Sekarang Nah tapi Sebelum syuting Itu Ada teman saya Satu tim saya Satu sakit Meninggal Terus Terjadi perombakan Bubar semua timnya Karena saking lamanya Karena ditolak Dia Mesir Kemudian dia mundur Itu saking lamanya Sudah berganti Orang lagi Dan yang Dan semua yang mundur Orang-orang terbaik Orang-orang nomor satu Di Indonesia pada saat itu Yang muncul adalah Anak-anak baru Semuanya Ya kan Anak-anak baru Yaudah lah Gak apa-apa lah yuk Jalan Akhirnya terus kemudian Akhirnya Kita setep syuting Ya kan Ketika syuting selesai Udah Alhamdulillah Selesai Ya kan Selesai Ketika di edit Ya kan Oh sorry Oh sorry Pada saat itu Oh ya Pada saat itu Kurang syuting Yang Padang Pasir Untuk signature Mesir Akhirnya Kita nemu Padang Pasir Di India Nah ketika kita nemu Padang Pasir Di India Kita berangkat ke sana Ya kan Di tengah perbatasan Gujarat India Dicegat sama tentara Militer India Sampai gitu Lihat papernya Papernya Tidak lengkap Mati kan Saya di perbatasan Kiri kanannya Udah Gak tau Dan itu malam Jam 12 malam Itu saya diatungi Senapan Ini ada 10 orang Kru saya Termasuk Rianti Bedi Nuril Ada disitu Ini kalau hilang Ya kan Udah Selesai Bedi Nuril Kisopo Gak ada yang tau semuanya Itu sampai saya bilang Ya Allah Ini cara kamu Ini cara kamu menunjukkan Biar aku tuh Minta pertolongan pada kamu Gitu Tapi waktu itu Saya tetap Masih penel Saya bisa kok Menyelesaikan ini Tanpa bantuanmu pun Saya bisa menelit Itu dong Tak marah Ya Allah Luar biasa Ya kan Dan akhirnya berhasil Itunya Terbebaskan Gak tau itu Supernya yang bayar berapa Pokoknya Akhirnya Bisa melintasi Gujarat Di melintasi Gujarat Terus kemudian keluar Ke Jaipur Jadi Dari Bombay Menuju Jaipur Ternyata ini Ngelewati negara Gujarat itu Ya kan Setelah ngelewati Gujarat Baru kemudian Kita ke Jaipur Itu Sampai Jaipur Akhirnya kita Dapat syuting Ya kan Syuting selesai Segala macam Ya kan Pada saya terus Kemudian pulang Udah Alhamdulillah selesai Tinggal di edit Udah di edit Selesai Segala macam Segala macamnya Udah Entah kenapa Ada persoalan teknis Tidak bisa Dicetak Ke seluloy Itu Gimana rasanya Denggul ini Tidak bisa Dicetak Bisa dicetak Tapi membutuhkan Waktu Minimal Tiga bulan Karena kita harus Frame by frame Itu Mematchkan Wah ya Tuhan Pada saat itu Sudah keluar Wah Akan tayang Di lebaran Balionya Udah dimana-mana Tapi orang Dalam pikiran kita Kan Udah selesai Editing Semua udah selesai Udah bisa ditonton Dengan baik Sudah time schedule Harusnya masuk Masuk Ke India itu Hanya waktunya Hanya seminggu Cuman Karena Apa yang sudah Diedit Disesuaikan Dengan yang ada Di celluloid Tinggal gitu Sada Ternyata Tidak match Antara yang digital Sama yang celluloid Tidak match Jadi harus manual Editnya itu harus manual Ngeri Ngeri Editnya manual Mas Ya kita lihat Gambar frame By frame nya Terus itu memang Presisi Ya enggak Melasaknya bisa Ya melasaknya Kira-kira Paling banter 10 frame 10 frame itu tuh Kalau misalnya Kita noleh gitu Ya kan Kalau Dikat noleh gitu kan Kalau 10 frame Mungkin noleh Terus balik lagi Langsung hilang Enggak Nolleh Nolleh Terus saya balik Cina lagi Nah kalau noleh Nolleh terus dikat Kalau Kalau belas 10 frame Pasti ada yang Balik Rosak ya Jadi begitu Jadi ampun Gimana ini Berarti saya tidak Berarti Cuttingan saya Itu tidak ada artinya Sama sekali Ya tetap ada artinya Tapi kan Melasak 10 frame Ini yang ngecut Bukan saya Ini yang ngecut Pasti Ya udah Ya mungkin Suatu hal Mungkin bisa Tuhan Ilahi Siapa Udah Saya ngerasa Wah ini film Remuk Saya ngerasa Remuk Sudah besimis Sudah besimis Sudah 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 Setelah 3 bulan Ya kan Saya nonton Saya nonton Lagi Sudah Jadi Alhamdulillah Sudah bisa Aman Gak ada masalah Kalau Bios Prover Masih aman Ya masih aman Masih Gak ada masalah Ya kan Gak ada masalah Yaudah Kita bungkus ya Salaman Bawa itu Tinggal di duplikat Ya kan Dari Satu Satu Keping Ada tujuh Pizza Bentuknya kan Pelembaran Pelembaran Di duplikat Untuk di Store ke Semua Bioskop kan Harus di duplikat dulu Nah ketika Biasanya duplikatnya Di Indonesia Ketika di duplikat Ya kan Ketika diputar Itu Scratch Semua filmnya Scratch Dari awal Sampai akhir Jadi ada kayak Hujannya Hujannya itu Deres banget Jadi ada Deres-geresnya Saya lihat sama Sama produsernya Pak Mano Sama kameramenya Ini apa Ini Jadi Terus Apa namanya Teknisinya dari Siapa namanya Teknisinya dari Yang di Indonesia Ini bisa diperbaiki gak Gak bisa Ini udah cacat Dari negatifnya Terus gimana dong Ya Ini udah cacat Udah gak bisa Gak bisa Gak bisa tayang Terus wah Begitu udah Oh gini ya Cara mudah kita Gini ya Cara mudah Membuat saya Nah akhirnya Kemudian ada Satu tempat Yang bisa Membuat itu Bersih Ya kan Dimana Di Bangkok Dibawa ke Bangkok Akhirnya kita bawa Semuanya ke Bangkok Kita coba Tapi bahasanya gini Saya coba dulu ya Dia gak yakin Gak yakin Saya harus ngeliat Materinya dulu Seperti apa Cacatnya Akhirnya dibawa ke sana Selama-selama Terus Beberapa Hari kemudian Dikabarin Bisa pak Bisa kita coba Udah Ya udah Tapi ini agak lama Berapa lama Ya kira-kira Butuh Satu 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 Itu betul-betul Saya udah Gak kerja Tepat lagi Ya kan Karena Saya Saya fokus Disini Dan gaji saya Pada saat itu kan Saya pikir Ini film 6 bulan Selesai Tapi kan 2 tahun Terus Jadi duit yang harusnya untuk 6 bulan Jadi untuk 2 tahun Untuk 2 tahun Sampai Apa namanya Udah Setelah itu Kemudian ditelepon Setelah setelah 1,5 bulan Kemudian ditelepon Silahkan datang ke Bangkok Ya kan Untuk melihat hasilnya Ketika melihat hasilnya Alhamdulillah Clear Bersih Clear Bersih Semuanya Wah Disitu saya Udah langsung Sujud syukur Apa segala Makan Udah lah Jujud yang ngerasain Sujud syukur Aduh Ustialah Udah Teluk Bener-bener teluk Saya disitu Ya kan Udah setelah itu Dibawa ke Jakarta Udah kan Udah tayang kan Udah bisa Itu segala macam Ternyata Ditelepon Sama produser saya Filmnya Gak bisa masuk Imigrasi Ketanggor di imigrasi Karena dianggap Karena dianggap Barang import Iya Karena kita melakukan Duplikasinya Di Di Tailo Tidak bisa Di Indonesia Jadi ada 7x 50 Keping Bukan keping ya 60 bisa Jadi 7x50 Ada berapa Itu kan kayak Kontainer gitu Dibilangnya adalah Ini film import Ini lho pak Judulnya aja Ya Taya 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 Gitu Sampai kemudian Dirjennya imigrasi itu Kalau tidak salah Waktu itu dia Ditontonkan Kalau gak percaya Ini film ini Silahkan nonton Bukakan layar Terus dia nonton Dia nonton Akhirnya baru percaya Baru dia masuk Dia kan masuk Sampai Dada 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 Setelah itu Kemudian Sudah Sudah selesai Sama macam Gala premier Gala premier Saya tidak masuk Ke bioskop Saya bilang Ini film Sudah gak syuting Di Mesir Sudah Bahasanya Jauh dari Idealisme semula Idealisme semula Editingnya juga Bubar Seperti itu Kita kan Kita bilang Sudah ini adalah Tiket saya Pensiun Sampai bilang gitu Sudah Sudah Saya cuma Nunggu di luar Jadi pas gulai premier Saya nunggu di luar Nah Ketika Sudah jam 10 malam Penonton Keluar Wah itu matanya Sembab Semua memeluk Saya Film kamu Bagus Sekali Oke ini Gala premier Gala premier Bukan ukuran Bukan ukuran Semua pasti memuji Soalnya undang Undang Untuk Tukuh Oke Nah hari pertama Tayang Itu Dapat Waktu itu 50 ribu penonton Biasanya itu 25 ribu 30 ribu Ini 50 ribu penonton Itu hari pertama Hari kedua Langsung 80 ribu penonton 80 ribu penonton Langsung dibukakan layar Tambah Banyak Hari ketiga 100 ribu penonton Sudah 100 ribu penonton Terbang 100 ribu penonton Hari keempat 100 ribu Dalam waktu 5 hari Saya Film Indonesia Ayatacinta Mendapatkan 1 juta penonton Hanya dalam waktu 5 atau 6 hari Itu waktu itu rekor ya Waktu itu rekor Dari situ kemudian Oh gini cara kamu Ya Allah Menunjukkan kuasamu Itu begini caranya Sesuatu yang sudah Tidak kita harapkan Sesuatu yang sudah Tidak kita harapkan Yang memilihkan lokasi Dengan aku Kenapa yang aku Mesir Mesir Yang miliki lokasi Yokowe Ya kan Untane Unto gembira loko Itu saya bawa Semarang Semarang Itu kan Yang penuh ini Jadi pilihan pemain Pemainnya Juga pemain Kowe Saya milih Engkau yang memilih Semuanya Sama yang ngedit Pun engkau yang ngedit Ya kan Ya udah Dengan begitu Aku Terserah Kowe Dan penonton pun Akhirnya yang mendatangkan penonton ini Ya engkau Bukan aku Masya Allah Gitu kan Udah Saya langsung itu Bonus dari Ayatacinta Saya langsung Bablas ke Mekah Masjidil Haram Langsung Diantar ibu saya Saya mau umroh Wah Saya umroh Ngeliat Masjidil Haram Pertama Langsung Jatuh Saya Nangis Saya nangis Kayak Dihadapkan pada dosa Dosa Saya Ini cerita Luar biasa Kayaknya Masih banyak cerita Cuma waktunya Luar biasa Mungkin ini Terakhir Pesan untuk Sinesias muda Mas Hanus Sekarang udah berapa film sih? Ya 23 24 Apa harapannya Tentang Sinesias muda Perfilman Indonesia Dan sebagainya Harapannya adalah Bahwa Penduduk Indonesia Itu tuh ada 280 juta Dimana itu Sebanyak itu Dan penonton kita Itu ada Menembus 10 juta penonton Jadi itu Sebesar Volumenya Itu seluruh Penonton Di Uni Eropa Jadi kalau ada Film dari Eropa Film dari Jerman Film dari Jerman Untuk bisa mendapatkan 4 juta penonton 5 juta penonton Dia harus Nyebrang Ke Itali Ke Inggris Ke apa Untuk bisa mendapatkan Jumlah penonton Sepanyak itu Di Indonesia Hanya satu negara Dan ketika kamu mendapatkan Penonton 4 juta penonton Maka Kamu akan mendapatkan Keuntungan ekonomi Sebesar 200 Sampai 250 Milyar Belum Inspirasi Dari value Film Ayat-ayat cinta Itu Menginspirasi Seluruh Apa namanya Media Indonesia Waktu itu Dari mulai cetak Dari mulai Televisi Ya kan Itu tuh semuanya Mendadak Saya lagi ngajar Di sebuah kampus swasta Waktu film Ayat-ayat cinta Tayang Pada suatu hari Ketika saya masuk Ngajar mahasiswa Tiba-tiba mahasiswa saya Semua pakai Baju koko Powerful sekali Jadi kalau dulu Sunan Kalijoko Bikin wayang Untuk mendakwakan Si Arnie Lele Islam Harusnya sekarang Paragai Dengan film Itu Dengan film Dan tentunya Kita bisa belajar Dari film-film Iran Film-film Iran itu Ya kan Filmnya Tidak ada sentuhan Sama sekali Children of Heaven Baran Ada desperation Ngomongin tentang Perceraian Tetapi Tidak ada sentuhan Sama sekali Antara laki-laki Dan perempuan Dan itu bisa Dan itu bisa Mendunia Mendunia Enggak cuma Di Iran saja Tapi mendunia Dan mendapatkan Penghargaan Oscar Betul Artinya Bukan tantangan lagi Jadi guru-guru saya Di SMA pada saat itu Perspektifnya salah Yang melarang Yang melarang saya Untuk Apa namanya Melarang saya Untuk bersentuhan Antara laki-laki Perempuan Di atas panggung Terjawab sudah Dengan Dengan film Iran Mungkin pada saat itu Mungkin pada saat itu Ketika guru saya Menunjukkan Ini loh ada film Iran Mungkin saya akan Punya jawaban Punya jawaban Waktu itu belum ada Waktu itu belum ada Sehingga Karena film kita Ya memang Zaman itu Lagi hot-hotnya Sehingga perspektif Terhadap guru saya Pada saat itu Salah Dan ternyata memang Ya Allah menunjukkan Bahwa dengan waktunya Dengan peristiwanya Bahwa ternyata Apa yang dikatakan Guru-guru kita dulu Itu ternyata betul Dan itu semua Adalah tantangan Jadi Apa Cintailah negeri ini Karena negeri ini Sangat kaya sekali Dan saya adalah Orang yang sangat Yang diuntungkan Dari lahir di Indonesia Senang sejarah Senang sejarah Sangat suka Bikin film sejarah Nah ini Opini Supaya saya Agak bahagia juga Sang pangeran Dan Janisari terakhir Itu layak Di film kan gak sih Oh layak Orang itu 12 cetakan Itu layak Karena rumusnya Itu tuh 10 cetakan Oke 10 cetakan Itu tuh layak Di film kan Nah ini udah Lebih dari 10 cetakan Atau nunggu sampai 40 cetakan Seperti yang Kalau dari sisi cerita Kan mas Aku sudah baca Dari sisi cerita Saya ada perspektif baru Oke Ada perspektif baru Ternyata Uh Begini Sebagaimana Kemudian ketika Teman-teman semua Membaca Sultan Agung Dalam perspektifnya VOC Nah ini saya Seperti mendapatkan Perspektif baru Tentang Diponegoro Karena Diponegoro Selalu diulas Di buku-buku Kejarawan orientalis Itu dengan Seperti inilah Kejarawan seperti itu Nah ini Dari sisi yang lain Saya itu dulu sebelum Nonton semua film Luar biasa Ternyata 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 gak Terasa Berapa Menit Matur Sekali lagi Teman-teman Tetap di Subofficial Kita Menjelajah Budaya Meneguhkan Makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh